lakukan cek pengetesan apakah memang benar stasioner dan sebutnya bisa sekali ini dengarkan tugasnya itu naik turun naik turun tidak mau stabil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman subscriber dimanapun anda berada oke di penghujung atau di sore penghujung menjelang hari puasa saya akan coba share untuk prepare puasa ejang atau besok dan disini saya menangani motor Mio Gite Mio G itu stasurnya stasionernya tidak mau normal alias bergadak padahal total body sudah saya bersihkan dan ISC pun sudah saya bersihkan oke tak lupa saya ucapkan salam salam pertemanan salam kompaksa lalu teman-teman subscriber sebelum melangkah lebih lanjut alangkah baiknya marilah kita selalu bersyukur kepada dengan selalu menginsipkan alhamdulillah semoga selalu diberi keberkan kesehatan rezeki yang banyak dan berokah dan semoga besok saat menjelang puasa bisa berpuasa satu bulan penuh dan saya doakan teman-teman pula yang disana saya doakan semoga selalu diberi keberkan kesehatan rezeki yang banyak dan berokah dan puasanya saya doakan satu bulan full tidak ada yang gotang atau kosong atau ketinggalan oke saya akan lanjutkan session yang akan saya sampaikan atau kesulitan dimana Mio GT tersebut tidak mau stasioner seperti yang saya ucapkan tadi ISC bagus sudah saya bersihkan dan trotter body saya sudah bersihkan dan penyetelan pada trotter body tersebut sudah saya pol tidak menyentuh pada gas handle atau gas penyetel gas tersebut sudah saya kendulukan semuanya tapi masih tetap tidak mau stasioner sama sekali kemudian saya teliti dengan seksama ternyata trotternya itu malah sangat sepilih sekali dan bikin saya bingung tadinya tapi ternyata sangat sepilih sekali dimana selang pada trot body itu ada sedikit lubang dimana menyebabkan udara kotor atau udara palsu itu masuk sehingga mengganggu stasioner pada motor tersebut oke mari kita langsung ke TKP menuju ke trotter body pada motornya kita lihat apakah memang benar selang pada trotter body itu terjadi suatu kosubekan dan kita akan mengatisnya tidak usah mengganti lanjut oke inilah motornya ini trotter body dan ISC sensor ISC nya sudah saya benar-benar bersihkan sangat bersih sekali tanpa ada kotoran yang menempel saya akan coba lakukan cek pengetesan sampai kami benar stasioner besar-besar sekali ini dengarkan gasnya itu naik turun tidak mau stabil tidak mau stasioner ternyata pada selang ini terjadi kebocoran selang throttle body ini malah membuat bingung sebelum mengetahuinya dan saya akan matikan dulu mesinnya kemudian saya akan lepas selang vakum ini pada throttle body dan melihat seberapa sobek selang tersebut sehingga mengganggu kinerja stasioner motor ini saya akan lepas dulu tidak saya pidakan oke teman-teman ini adalah selangnya selang tekanan atau pengatur tekanan udara di manipol mioj miogt itu adalah sama persis dan disini terdapat sobek kelihatan atau tidak ini karena nah ini ini terdapat lubang atau sobek yang saya lebar sekali ini mengganggu stasioner pada motor tersebut sehingga stasionernya itu selalu didapat dan cenderung stasionernya naik turun tidak mau teratur dan tidak mau langsam sama sekali untuk mengatasinya kita tidak usah berganti yang cukup mengisolasi oke saya akan melakukan isolasi dulu untuk menutup lubang agar menjadi normal kembali pada stasioner motornya untuk melakukan isolasi saya gunakan plastik yang anti panas tentunya ini plastiknya sangat bagus sekali plastik tersebut adalah pembungkus dari underdill miliknya Suzuki itu dijamin sangat kuat dan tahan panas selanjutnya melakukan isolasi di luar plastik tersebut sehingga bisa lebih rapat ini ini sudah didapatkan oke untuk selang ini memang diharuskan tidak boleh berlubang walaupun sedikitpun karena akan mengganggu tekanan udara yang masuk ke ruang bakar yang menyebabkan udara palsu itu masuk dan stasioner motornya menjadi tidak beraturan berbet berbet tidak mau langsam tadinya itu sangat bingung sekali setelah saya lacak satu persatu pada komponennya ternyata selang inilah yang menyebabkan motor ini tidak mau stasioner alias bergadak pada hidupnya oke selesai untuk melakukan isolasinya seperti tadi saya jamin aman dan motornya bisa normal kembali nanti kita praktikan kita lihat hasilnya oke selesai setelah itu saya akan taruh taruh alteco di atasnya untuk membantu merekatkan agar isolasi itu benar-benar rekat tidak berobos oke selesai saya akan pasang menunggu ini kering dulu pada lemnya semoga nanti bisa sembuh total alias tidak sebenarnya tidak naik turun dan bisa langsam seperti atau normal seperti standarnya ini saya share bagi teman-teman apabila mengalami hal yang sama oke saya akan pasang dan kita akan coba melakukan tes stasioner pada motornya misalnya sudah saya pasang atau saya akan pasang dan kita akan melakukan uji coba praktek teman-teman ada motor ini semoga bisa stasioner sembuh total oke selesai saya akan coba melakukan tes bisa kontak bismillahirrahmanirrahim semoga bisa stasioner oke teman-teman ini adalah hasilnya motornya kembali normal stasionernya tidak naik turun atau bergadak dan misi saya nyatakan berhasil karena bisa mengatasi suatu masalah yang bisa saya share ke teman-teman dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman pula oke saya kiri untuk sharing kali ini apabila suka silahkan like apabila ingin komen-komen silahkan tulis di kolom komentar apabila ingin berbagi silahkan share di jejaring sosial teman-teman semua oke seakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam buku hitam dari saya selamat 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 Terima kasih.